Guru bisa saja, karena kehilangan marah wanita tidak dihormati, siswa bisa saja berbuat seenaknya. Besok-besok mereka melanggar aturan, misalnya lambat, kalau dimerai guru tinggal lapor. Akhirnya orang merasa, oh seenak-enaknya, akhirnya guru tidak bisa membuat lagi kesepakatan kelas dengan siswanya. Hola netizen yang tercinta. Tenaga Ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK Provinsi Riau yang juga seorang dosen, Afni Zulkifli mengecam tindakan anggota DPRD Bali, Arya Wedakarna, lantaran memarahi guru di depan murid. Pernyataan Afni ini merespon video saat Arya Wedakarna berkunjung ke SMKN 5 Denpasar. Dalam kunjungan itu, Arya mendapati murid yang tengah dihukum menulis selama satu jam lebih oleh gurunya. Kemarahan Arya memuncak ketika mengetahui akibat hukuman itu. Murid tersebut tidak mengikuti dua mata pelajaran, hingga Arya kedapatan memarahi guru di depan muridnya serta menyebut hukuman itu sama dengan pembulian. Menurut Afni, hukuman yang diberikan guru terhadap murid merupakan bagian dari pendidikan, agar murid terlatih bersikap disiplin. Afni beranggapan cara Arya memarahi guru di depan muridnya merupakan tindakan keliru yang dapat berpotensi menyebabkan murid meremehkan gurunya. Pak Arya, Anda seorang anggota Dewan, wakil rakyat kami, tapi jujur saya malu sekali pada wakil rakyat seperti Anda yang memarahi guru dan menganggap hukuman dari guru adalah pembulian untuk muridnya. Saya nggak habis nalar ya. Terlambat tiga menit, lalu dia dihukum apapun oleh guru, itu hak guru untuk mendidik anak-anaknya. Sehingga anak ini tahu ketika dia tidak bersikap disiplin, maka akan ada konsekuensi besar yang akan dia hadapi. Disiplin adalah PR dari karakter bangsa kita. Betapa seringnya pejabat-pejabat kita datang terlalu menganggap sepele soal waktu. Betapa banyaknya juga pakir rakyat kita yang harusnya rapat. Tuh gedung dewanya kosong. Orang-orang yang seperti Anda hanya pintar ngomong, belajar tentang disiplin, tapi belum tentu juga Anda bisa disiplin. Jadi, banyak hal dari video ini yang menurut saya memalukan. Pertama, Anda memarahi guru di depan murid-muridnya. Sehingga si murid ini, ah kita nggak apa-apa, telah tiga menit, lima menit gampang, entar ada pak rakyat yang belain cita. Akhirnya apa? Karakter anak jadi rusak. Moral anak terhadap gurunya juga jadi rusak karena Anda. Anda mau tanggung jawab. Yang kedua, kenapa Anda pakai video-video ini segala? Apalagi dalam videonya, Anda pakai ngancem-ngancem. Gimana kalau jadi tersangkap? Tuh sama seperti Anda ngancem nih, kalau guru ngasih hukuman, dia ngancem dengan hukuman pidana. Anda yang marahi guru, kita semua yang ngergetan. Meskipun kita bukan guru. Kalau saya pribadi, ya saya juga seorang guru, seorang dosen. Andai saja Anda marah-marahin saya, gara-gara saya ngasih hukuman sama murid-murid saya, saya balik malah dengan Anda. Dan saya balik akan ngajarin dengan soal pembentukan karakter. Jadi Pak Arya, saya kira apa yang Anda lakukan di video ini sudah sangat keterlaluan. Sangat-sangat keterlaluan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Bapak anggota DPD yang terhormat. Bapak sudah memikirkan belum? Memarahi guru di depan siswa yang bersalah, itu efek kedepannya seperti apa? Siswa akan dengan semena-mena melakukan kesalahan nantinya. Dan tidak takut, karena gurunya dimarahi orang. Kedua, hukuman meringkas itu adalah hukuman yang baik. Karena ini adalah latihan akademis. Memahami sesuatu, mensintesiskan. Yang ketiga, telat 3 menit harus dimaklumi. Dari mana Bapak dapat teori seperti itu? Kalau suatu saat anak-anak itu mendaftar pekerjaan dan telat mewawancara kerja selama 3 menit, ya hilang kesempatannya. Misalnya dia pinging bisnis untuk startup, kemudian telat 3 menit, ya hilang sekian miliar suntikan dana. Gimana Pak maksudnya? Kok orang telat malah dibela? Kita kan sedang mengajarkan siswa tentang konsekuensi hidup. Ketika ada kepala sekolah membela gurunya, Bapak bilang, dia, jangan dibela. Loh, bukannya demokrasi itu juga harus mendengarkan argumen dari dua belah pihak, bukan argumen Bapak sendiri. Efek selanjutnya Pak, kalau guru selalu dikata-katain seperti ini, melakukan hal yang sudah benar aja masih disalah-salahkan, Bapak kira-kira mikirnya suatu saat nggak ada orang yang mau jadi guru lagi. Kalau orang udah nggak mau jadi guru, kemudian Bapak punya anak, siapa yang akan mengajar? Terus Bapak bilang, jangan dibela gurunya, mereka kan sudah dibayar. Pak, nggak semua kerjaan itu tentang gaji, Pak. Nggak semua kerjaan itu tentang pendapatan, Pak. kami para guru itu juga banyak yang kerja, gajinya di bawah standar, dan kami masih pengen ngajar. jangan mentang-mentang hanya gara-gara udah dibayar, terus murid bisa semaunya. Bapak wakil rakyat, mewakili rakyat dong, guru juga rakyat. Miris sekali rasanya, ketika kita melihat seorang guru dipermalukan di hadapan siswa, oleh salah satu anggota dewan. Kemarin berdolak sempat viral, karena masa jilbab, sekarang beliau viral lagi, karena mempermalukan guru di hadapan siswanya. Saya rasa ini bukan perlakuan yang terpuji, dan itu tidak mencontohkan dan mencerminkan. Layaknya seorang pemimpin, layaknya seorang anggota perwakilan masyarakat, perwakilan rakyat yang ada di negara ini. Karena harusnya beliau mencontohkan bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan baik. Beliau mencontohkan dengan bijaksana bagaimana caranya menegur anggota, menegur bawahannya. Saya tahu, Pak, guru ini bukan orang yang kaya, bukan juga pengusaha, bukan juga orang-orang yang bisa berada, duduk di samping Anda. Tapi kami punya harga diri, Pak. Kami juga manusia. Bapak mengatakan kalau itu adalah tindakan bullying. Bapak tidak sadar kalau Bapak lagi ngebully gurus yang ada di depan Bapak. Bapak tidak sadar, Bapak sedang menghina, Bapak sedang merendahkan, Bapak sedang menghakimi guru tersebut di hadapan siswanya, Pak. Dan Bapak tidak sadar apa kira-kira efek yang timbul ketika Bapak lakukan tindakan itu. Besar, Pak, efeknya. Murid tidak akan lagi percaya kepada guru. Murid tidak akan pernah lagi bertanggung jawab. Mereka akan semena-mena, Pak. Bapak tidak sadar itu, kan? Dan Bapak lakukan itu jauh dari landasan prikemanusiaan. Bapak layaknya tidak memanusiakan manusia, Pak. Saya jadi bertanya, bagaimana pola kepemimpinan Bapak? Seorang anggota DPD memarahai guru di depan siswanya. Nah, apakah etis seperti ini, Pak? Harusnya, jika guru tersebut dianggap bersalah, dipanggil ke ruangan, kemudian diberikan alahan. Bukan justru dimarahai di depan siswa-siswanya. Ini memberikan efek yang buruk. Yang pertama adalah guru tersebut kehilangan maruahnya. Yang kedua, guru bisa saja, karena kehilangan maruahnya tidak dihormati, siswa bisa saja berbuat seenaknya. Besok-besok mereka melanggar aturan, misalnya lambat, kalau dimarahai guru tinggal lapor. Akhirnya orang merasa, oh, seena-ena-nya, akhirnya guru tidak bisa membuat lagi kesepakatan kelas dengan siswanya. Padahal, memberikan hukuman, menulis isai selama 1,5 jam, karena siswanya terlambat itu merupakan konsekuensi yang telah dibuat itu. Mungkin sih, anggota dewanya kan karena keseringan telah jadi hal-hal tersebut, dimalung itu. Tapi sangat tidak. Apalagi mengatakan bahwa mereka guru itu digaji. Hei, kita ini bekerja bukan hanya sekedar mencari uang, tetapi bagaimana mendidik anak-anak itu, mendidik karakter mereka itu. Tapi kalau dibiarkan seperti ini kan menjadi efek yang tidak baik. Bagaimana menurut kalian? Ini mengenai siswa di SMKN 5 Denpasar yang terlambat 3 menit dan mendapat hukuman dari guru BK, yaitu membuat tugas menulis hingga 1,5 jam. Tertinggal 2 mata pelajaran. Saya baru dengar ada hukuman seperti ini juga. Masalahnya, di tempat saya, di Klaten, itu sekolah SMP Negeri, nggak tahu ya kalau swasta ya, di tempat anak saya, itu masuk hari Senin sampai hari Sabtu, pukul 6.50, bukan jam 7, 6.50. Dan pintu gerbang selalu ditutup kalau KBM berlangsung ya. Dan kalau untuk pelajaran olahraga, itu biasanya pintu pager dibuka untuk yang pelajaran olahraga di luar. Karena di depan sekolah anak-anak saya itu lapangan gitu loh. Nah, tidak ada siswa yang terlambat. Dalam arti kalau terlambat 5 menit, 3 menit, ya masih ditoleransi, masih disuruh istilahnya masuk untuk petugas piketnya gitu loh. Oleh petugas piketnya. Tapi untuk terlambat setengah jam atau berapa, itu ya mungkin mereka pulang sendiri. Karena pintu gerbang udah ditutup gitu loh. Sekarang gini logikanya ya. Anak-anak sekarang kan sifatnya yonasi. Yonasi itu kan lebih, sekolahan itu lebih deket. Kecuali yang jalur prestasi. Mungkin di luar area kecamatan tersebut gitu loh. Tempat sekolahan itu berada. Nah, yang kedua, kalau kalian itu bersekolah, sekarang kan banyak anak siswa, SMP, ataupun SMA, SMK, itu kan memakai fasilitas motor. Itu kan lebih mempermudah. Jadi, kalian tuh harusnya bersyukur mengenyam pendidikan sekarang. Karena fasilitas anda itu komplet dipermudah. Kalau tidak, sekolah hanya jauh, tidak ada yang antar, tidak ada yang jemput. Sekarang ada aplikasi Gojek. Bahkan anak saya pun, kemarin waktu sakit, diantar orang tua pagi, siangnya saya suruh Gojek atau nge-grab. Dan Alhamdulillah dibantu sama gurunya. Jadi, untuk keterlambatan anak sekolah sekarang, itu menurut saya harus diminimalisir. Dengan adanya Yonasi, dengan adanya aplikasi Gojek, Grab, dan juga membawa motor biasanya ya. Itu fenomena di lingkungan saya seperti itu. Meskipun sekolah dilarang bawa motor. Tapi yuk, namanya masyarakat mau gimana lagi. Nah, yang ketiga, jika kalian itu merasa anak sekolah, mbok, ya bangun nih pak, mengantisipasi terlambat ke sekolah. Kalau bawa kendaraan atau bawa sepeda, itu kan harus memberi jeda waktu. Oh, aku nanti berangkat jam segini. Harus sampai sekolah jam segini. Nah, di tengah jalan itu kan kita nggak tahu. Sepeda kita rusak, motor kita bocor, atau seperti apa. Atau ada kecelakaan, atau gimana kan kita nggak tahu. Nah, kalian perhitungkan waktu tersebut. Jangan sampai kalian itu datang ke sekolah itu terlambat. Pie cara nih. Gimana caranya? Kalian yang lebih paham sendiri membagi waktu. Jangan malah berangkat sekolah jam 7.30, jam 6.45, jam 6.40, jam 6.30. Itu sampai sekolahan masuk, jam 7 pintu gerbang ditutup. Ya lucu, ya pasti terlambat. Kalian tidak memperhitungkan di jalan itu riwahnya seperti apa kalau berangkat siang dan berangkat mendadak. Karena saya menanamkan pelajaran ke anak saya, jangan sampai kamu terlambat. Jam 6 itu harus berangkat. Jarak rumah sama sekolahan berhubungan anak saya masuk di jalur Yonasi, deket naiknya sepeda ontel. Nah, sepeda ontel itu sendiri beresiko kalau bocor banyak. Kalau nanti di jalan kenapa-napa, mengantisipasi kalau ada barang yang ketinggalan, nanti bisa pulang lagi ngambil. Terus, anak yang berangkat pagi, itu di jalan nggak bakalan buru-buru. Suasananya masih pagi, masih santai, kita bersepeda, kita berangkat. Di jalan juga nggak rame, karena biasanya nih ya, mohon maaf, di jalan itu barengan sama orang kerja. Kalau jam-jam udah setengah 7 ke atas sampai jam 7. Jadi berebut kalau di tempat saya. Jadi intinya gini, untuk guru BK itu memberi pelajaran ataupun istilahnya memberikan hukuman, itu juga baik untuk siswanya agar ada efek cerah. Tapi ya jangan kebangetan. Dan bagi siswa sendiri, kalian udah gede, udah, ya itu tadi di fasilitasi enak, ngapain harus terlambat? Ya kalian bisa bangun pagi sebenarnya. Bisa. Anak saya pun, dulu waktu SD, masih aras-arasan, masih ogaukan, tapi berhubung SMP, udah tahu aturan di SMP negeri itu ketat. Bahkan SMP favorit di tempat saya. Ya mau nggak mau, dia sekarang udah adaptasi. Jam 5 udah bangun, udah aktivitas, udah istilahnya, kembali menata bukunya, sholat subuh, bahkan memprepare dirinya sendiri. itu enak berangkat. Jam 6 udah sarapan, udah berangkat, dia kadang bawa dagangan saya juga. Karena anak saya, saya ajari untuk jualan di sekolahan, dititipin di kooperasi sekolahan. Hasilnya apa? Untuk membeli paketan anak saya sendiri, gitu, saya latih. Jadi semandiri, itu dia konsekuens. Kalau sekiranya diantar sama orang tua, dia minta tolong sama gurunya, buk tolong di gojekin dong, buk tolong digrepin dong. Wah, itu salah satu kemandirian, seorang siswa gitu loh. Jadi, yo, kamu jadi siswa, jangan deliver-deliver banget. Wah, karena terlambat itu juga, kita nggak tahu di jalan seperti apa, keadaan di jalan seperti apa. Makanya, diusahakan di rumah, sesibuk, seri, wah, apapun kamu jadi siswa, lebih baik berangkat pagi. Kecuali kalau kamu punya tanggungan ngurusin orang tuamu yang sakit, itu bisa di-planning juga gitu loh. Karena saya pernah dulu, waktu SMA, orang tua saya sakit, ya gimana pun caranya, saya ngerawat orang tua, sambil, apa ya istilahnya, saya sekolah, dan Alhamdulillah, bisa nggak pernah terlambat. Saya tanamkan juga kepada anak saya. Kamu berangkat pagi, kamu bawa dagangan, kamu di jalan harus hati-hati, karena apa? Di jalan itu beraneka macam, beraneka warna kejadian. Dan kita nggak akan tahu, kalau berangkat pagi itu lebih tenang, suasana di jalan, lebih nggak rival, jadi mengantisipasi, keterlambatan sekolah. Dan untuk sekolahan lain, misalkan anak, ada anak yang terlambat, kurang dari 15 menit, ayolah pakku, monggo di toleransi aja, kasihan anak-anak. Kalaupun misalkan, tidak ada toleransi, kasih hukuman yang, standar-standar aja deh. Yang penting ada catatan di BK-nya. Kalau anak tersebut, terlambat dan melanggar peraturan sekolah. Gitu aja. Dikawai simpel, wabu. Apa jasa retumnya? Kok bisa? Dualaman-dualaman kayak gini. Nanti kalau anak-anak berangkat, cepat-cepat terus tumpukan gimana? Toleransi itu ada. Ini kan namanya pembulian ya? Jujur saya juga minta torensi Bapak, untuk saya mohon dimaafkan. Laki-laki mereka minta begini, juga terlambat pembulian, Pak. Bapak juga marahin saya di depan murid. Di mana mereka diri saya, seorang guru, Pak. Saya itu jujur, tak malas, Pak. Jadi seorang guru gaji kecil, jauh dari kesegateraan, jadi saya jual LKS di kelas, daripada nangkut murid bandelan gini. Laki-laki mereka, Pak. Udah setuju, Pak. Saya menjadi orang tua mereka di sekolah. Saya sebagai guru mendidik dengan benar. Kalau Bapak mau guru yang layak, ya Bapak hargai kerja kelas kami, dong, Pak. Saya itu malas sama gaji kecil. Kalau kayak gini, siapa yang disalahin? Janganlah! Men-design jual LKS! Pak, Pak.